Bahwa mahluk-mahluk itu suka Terhadap benda-benda itu Entah kenapa juga mereka suka disitu Untuk jadikan rumahnya Tapi memang ada beberapa titipan ya Misalkan sebagai apa gitu ya Tapi ini teman-teman ya Saya hanya ingin memberi masukan saja Sebaiknya jangan terlalu suka menimpan benda-benda yang Kamu anggap itu sakral Kenapa? Nanti takutnya Anda tidak tahu Anda tidak bisa lihat goit Sebenarnya goitnya malah hal yang buruk bagi Anda Anda simpan terus Simpan terus Takutnya Anda malah ngefek ke hal-hal Yang ada secara ruhani maupun secara Apa ya? Secara raga Raga dan batin Anda Itu ada efeknya Kalau Anda tidak paham dan tidak bisa lihat goitnya Anda menyimpan Anda misalkan nih Oh saya dikasih tasbih Kan tasbih bagus Iya tasbih bagus Tapi kalau sudah ada di titip-titip di situ Bisa jari teman-teman Itu berbahaya Karena jujur kami banyak pengalaman teman-teman kami Ya Mereka katanya itu dikirimkan barang-barang begitu Isinya apa misteri dulu? Jim semua Minta maaf ya Artinya ada beberapa kasus Akhirnya kita Kalang kabut juga mengobati teman kami ini Karena benda-benda yang disimpan itu Yang dianggap itu sesuatu yang Simbol-simbol agama Tapi sebenarnya itu jadi berbahaya Karena tanpa disadari Dia tidak tahu goitnya ada di situ Dan setelah kami obati ya sudah Yang lain pada kerasukan Akhirnya dia kerasukan sendiri Begitu ya Makanya hati-hati teman-teman Tidak usah terlalu yang gimana Lebih baik Anda Ini tingkatkan ibadah Anda saja Puasa saja Seming-Kamis Bersedekah Sholat Ke gereja Ke masjid Ke wihara Ke pura Sesuai dengan keyakinan kita Tidak usah kau percaya Itu barang-barang begitu yang bisa menyelamatkan kau Ya Begitu Tidak usah kau percaya